Intro Saudara sebanyak seribu orang anak-anak sekolah dasar diajak untuk makan ikan bersama Ya hal ini sebagai upaya memberikan asupan protein yang cukup untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak Badan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan BPP MHKP Bangka Belitung Terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan Sebagai sumber pangan yang sehat dan bergizi Kepala BPP MHKP Bangka Belitung Deddy Arief Hendrianto mengatakan Sebagai upaya meningkatkan kesadaran pentingnya konsumsi ikan tersebut Dan bertepatan dengan momentum Hari Ikan Nasional 2024 Pihaknya mengajak anak-anak sekolah dasar di SDN 3 Pangkal Pinang untuk sama-sama makan ikan Dimana pada kesempatan tersebut anak-anak SD diajak untuk memakan ikan lele Hal ini dikarenakan gizi pada lele tersebut tak kalah dengan gizi dari ikan salmon Selain itu ikan lele juga merupakan ikan yang banyak diusahakan oleh usaha perikanan, rakyat, atau usaha mikro Deddy menjelaskan jika program ini juga sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi kasus tanting di Bangka Belitung Yang kita dorong adalah bagaimana masyarakat untuk bisa mendapatkan asupan protein dari ikan Karena ikan kita sangat banyak, karena kita negara maritim, negara telatan dan perikanan yang cukup luas Sebelumnya hari ini kita memilih ikan lele Karena ikan lele ini ikan yang banyak diusahakan oleh usaha perikanan rakyat, usaha mikro Dan itu harus kita bantu dorong supaya mereka berkesinambungan Kemudian kita pilih lele karena lele lebih bagus dari salmon Vitamin A-nya di lele itu lebih tinggi ketimbang di ikan salmon Maka kita bagikan itu sebagai alasan kenapa kita mengangkat ikan lele itu Deddy berharap dengan dikenalkannya protein ikan kepada anak-anak sejak dini Akan berpengaruh baik kepada tubuh dan kecerdasan anak di Bangka Belitung Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan